Hai Selamat pagi Taruna kita lihat peluang usaha yang sedikit pesaingnya dalam video pembelajaran kali ini coba perhatikan peluang-peluang usaha apa saja yang memiliki sedikit pesaingnya coba simak video pembelajaran kali ini 4 jenis usahanya satu peluang usaha yang satu produk daur ulang kemudian ya seperti ini produk daur ulang selain memiliki fungsi bisnis juga ya dengan cara mau berangkat menjadi produk yang bermanfaat ya dan juga dapat menyelamatkan hubungan berikutnya peluang usahanya buka klir kreatif seperti ini untuk makanan ya TV kemudian peluang usahanya berikutnya berupa barang antik ya nah seperti ini barang-barang antik sudah tahu di rumah pun banyak ya barang-barang antik zaman youtube terusnya jadi bisnis barang antik ini mempunyai pasar tersendiri yang sangat potensial ya terkadang aja pun di rumah kita pun ada aja barangnya yang tergolong barang antik ya berikutnya adalah budidaya jamur tiram seperti ini ini sudah populer sejak tahun 2000-an ya proses budidaya pun terbilang mudah dan juga harganya yang stabil ya yang penting adalah lokasinya ya cuman jamur tiram ini memang sudah didapat ya tapi kalau sudah dibelidayakan ini waduh sudah mantep ini dengan manajemen yang baik pulang usaha yang unik dan langka berpotensi mendapat keuntungan yang tidak sedikit ya semoga Anda sukses nah ini silahkan tugas kelinari ini adalah membuat suatu kesimpulan apa saja yang kita ingin dalam video tersebut ya ini sebagai video tambahnya ya ini ojek online ini dalam satu contoh ini adalah ojek onlinenya gak pake seragam ya supaya gak ada merek ataupun apa ya ini salah satu juga usaha apa ya peluang usaha ya yang sedikit loh kesaingannya di saat ini jadi demikian kalau ada apa saya berharap kamu semua itu membuat satu kesimpulan dalam video ini peluang-peluang usaha apa saja yang sedikit pesaingnya itu adalah tadi salah satu contoh mungkin ada banyak contoh-contoh lain yang bisa kamu sampaikan di dalam tugas kamu sebagai seorang siswa baik saya tunggu jawabannya secepatnya terima kasih atas perhatiannya salam sehat dan terima kasih terima kasih atas perhatiannya